Pertarungan yang sangat sulit untuk kita lupakan bersama, dimana ketika itu petinju Indonesia asal Banjarnegara, bertarung habis-habisan di kandang lawan. Dalam laganya, petinju Indonesia tersebut berusaha untuk mempertahankan gelar juaranya di dunia kelas bulu versi WBA. Pertarungan ini dihelat di Tokyo pada 24 Oktober 2008 yang lalu. Duel berlangsung hingga 12 ronde. Inilah duel petinju Indonesia Chris John berhadapan dengan Heroyuki Enoki, petinju dari Jepang. Begitu Bell, ronde pertama dibunyikan, nampaknya kedua petinju ini saling melayangkan pukulan. Chris John lebih banyak meneratkan pukulan-pukulan Jepnya, sementara Enoki dengan menghandalkan pukulan Hope. Terdengar juga para pedukung yang menyaksikan jalannya laga dari masyarakat Jepang, ini meneriakan yel-yel untuk petinju jagoannya. Ronde kedua terlihat petinju Jepang sangat percaya diri dengan memberikan tekanan kepada Chris John. Kemudian kedua petinju ini saling beradu pukulan. Enoki sempat memasukkan kombinasi pukulan Hope-nya dengan telak ke arah Chris John. Terus menekan berupaya petinju Jepang. Terlihat Chris John sudah mulai tergoyah. Kembali huk kiri Enoki menggoyahkan Chris John. Ya, sangat mengkhawatirkan semakin menambah percaya diri nampaknya petinju Jepang ini untuk terus menekan lawan. Kali ini Chris John memberikan perlawanan di akhir-akhir ronde kedua. Keduanya harus berbalas pukul hingga terdengar lonceng berbunyi. Kemudian di ronde yang ketiga pertarungan semakin sengit. Dimana huk kanan Enoki ini kembali sempat menggetarkan Chris John. Namun Chris John ini mencoba untuk memberikan perlawanan di paruh ronde ketiga. Pukulan-pukulannya sangat telak. Bahkan aperekat kanan Chris John sempat mendarat telak mengenai wajah bagian mata petinju Jepang. Di ronde yang keempat petinju Indonesia Chris John sudah mulai menemukan bentuk permainannya. Pergerakannya terlihat semakin mudah membaca lawan. Namun kedati demikian Enoki mencoba terus untuk memberikan serangan. Namun terlalu sulit baginya untuk selalu mendaratkan pukulan. Bahkan Chris John malah berhasil mendaratkan banyak pukulan telak ke arah wajah Enoki. Sementara lebam di mata sebelah kiri Enoki sudah terlihat hampir menutupi penglihatan matanya. Iya, ronde kelima saat ini jual beli pukulan dilakukan oleh keduanya. Hingga terlihat baik Enoki maupun Chris John sudah sama-sama mengalami luka. Banyak pukulan-pukulan Chris John yang harus diterima oleh petinju tuan rumah. Di ronde yang ke-6, kedua petinju ini masih terlihat sama-sama belum mengendur. Keduanya masih saling berbalas pukul. Petinju jubang juga terus merengsek masuk menekan Chris John dan melesatkan pukulan. Namun demikian, Chris John juga tak ambil diam. Dia juga memberikan pukulan-pukulan balasan. Keduanya juga harus bertarung dengan jarak yang rapat. Namun di 10 detik ronde 6 berakhir, Dr. Ring ini harus memeriksa luka yang dialami oleh Enoki. Namun kemudian laga masih bisa dilanjutkan. Penglihatan mata kiri Enoki sudah nyaris hampir tak melihat. Namun dia mencoba terus memberikan perlawanan. Pertarungan semakin berjalan keras di ronde yang ke-7 ini. Nah, kemudian memasuki ronde yang ke-8 di saat mata sebelah kiri dari Enoki ini sudah. Mulai tertutup rapat, Chris John dengan sangat mudahnya mendaratkan pukulan-pukulan telaknya. Banyak sekali pukulan-pukulan telak yang harus diterima oleh petinju Jepang. Nah, di ronde yang ke-9 baru berjalan 12 detik. Pukulan lorus Chris John sempat membuat goyah Enoki. Namun upper cut Enoki ini kemudian juga sempat mengenai telak ke arah Chris John. Pertarungan kembali keras terjadi dengan jarak yang begitu rapat, Kedua petinju saling berbalas pukul. Di ronde yang ke-10 ini bukannya mengendur. Kedua petinju ini saling menunjukkan aksinya di atas ring. Keduanya ini mengeluarkan semua tenaganya untuk saling merobohkan. Duel ini berlangsung hingga ronde ke-11. Nah, di ronde ke-11 ini pun kedua petinju masih seperti halnya di ronde yang ke-10. Keduanya ini harus melakukan jual beli pukulan hingga keduanya harus terporsir. Pukulan lorus Chris John sempat membuat goyah. Nah, kemudian tiba saatnya memasuki ronde ke-12. Kali ini petinju Jepang semakin membabi buta dengan selalu menyerang Chris John. Namun Chris John pun juga masih memberikan perlawanan. Duel sangat menyita tenaga. Meski Enoki mencoba untuk memberikan perlawanan yang keras, namun sayang perjuangan selama 12 ronde tak mampu untuk membuatnya menang dari Chris John. Dan petinju Indonesia Chris John pun dinyatakan sebagai pemenangnya dengan angka mutlak. Dengan nilai 117, 119, 118, 110 dan 118, 110.